Pemirsa Kepala Desa Piru Otis Manupasa mengatakan vaksinasi COVID-19 di Desa Piru sudah mencapai 80 persen. Kepada Meluka TV di ruang kerjanya Jum'at 31 Desember 2021, Kepala Desa Piru Manupasa mengatakan khusus untuk Desa Piru sendiri terkait dengan vaksin sudah mencapai 80 persen. Manupasa mengatakan vaksin ini merupakan program pemerintah untuk menindak lanjuti apabila ada informasi yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten atau Polres terkait dengan vaksinasi di Desa Piru. Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin untuk segera divaksin sebab kedepannya segala pengurusan administrasi harus memiliki bukti sertifikat vaksin dimaksud. Ya baik, terima kasih. Kalau Desa Piru terkait dengan vaksin, betak kira sudah mencapai 80 persen lebih mungkin dalam vaksin saja khusus. Karena vaksin ini merupakan program pemerintahnya. Jadi, setiap ada arahan dari pemerintah daerah maupun dari Polres untuk menyampaikan ke masyarakat, betak langsung tidak lanjuti. Lalu, kita adakan tabaus. Biasakan di desa, negeri, kan biasa, tapi kita tak tahu akan masyarakat. Untuk yang belum vaksin, segera vaksin. Karena kita berpikir ke depan pengurusan segala sesuatu terkait dengan administrasi surat ketanangan maupun BLT dan bantuan lain harus mereka datang dengan kartu vaksin untuk memperkenalkan itu bahwa mereka suruh di vaksin. Lalu, kita akan buatkan surat keterangan terkait dengan pengurusan mereka. Kalau benar-benar tidak ada kartu vaksin, kita suruh mereka kembali saja untuk di vaksin dulu. Kita harap mungkin dari masyarakat biru sebagian besar sudah melakukan itu. Dan ke depan mungkin kita sama-sama membangun mitra antara pemerintah jasa biru maupun elemen-elemen lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Wakapol Reseram Bagian Barat, Kompol James Sumbung. Dirinya berharap kepada seluruh warga masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa ini untuk sama-sama melaksanakan vaksinasi sebelum mengakhiri tahun 2021. James menambahkan ini sebagai langkah mengantisipasi varian baru yang masuk saat ini dan juga masyarakat bisa melakukan vaksinasi baik tahap pertama maupun kedua. Supaya sebelum mengakhiri tahun 2021 ini, hari bersama-sama melaksanakan vaksinasi. Kita juga mengantisipasi varian yang baru, Omicron, sehingga diharapkan masyarakat bisa melaksanakan vaksinasi baik itu tahap pertama maupun tahap kedua. Oke, ini ada berapa titik nih Pak kalau boleh tahu untuk Kabupaten Siram Barat? Jadi untuk Kabupaten Siram Barat ini ada di kantor desa virus ini dan kemudian nanti akan dari vaksinasi mobile, menggunakan mobil nanti akan laksanakan pada hari ini siang nanti di daerah Wayoho di desa Kawai itu Pak. Jadi mereka akan bertahan di situ, masyarakat yang akan mungkin ke tempat wisata langsung di cek, kalau belum vaksin langsung di vaksin di situ Pak. Dalam pantau Meluka TV, warga sangat merespons program pemerintah ini, terbukti dengan adanya masyarakat yang datang dari beberapa dusun atau desa untuk divaksin. Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat ada tahap kedua dan juga tahap pertama. Jenis vaksin tersebut adalah Sinovac dan AstraZeneca. Hingga berita ini dituangkan jumlah warga terus bertambah di kantor desa Piru untuk divaksin. Dari Kabupaten SBB, Joshua Kayam, Meluka TV